Pendekar Patung Emas Jelit 29 1. Menggunakan Anying Cian Lian Dalam hati William In merasa amat heran bercampur terkejut, tetapi dia tahu Tiden berpesan demikian tentu ada sebab-sebabnya karoannya tanpa berksnya lebih lanjut dia segera mensrik Anying Cian Liannya untuk berlari menuju ke arah pintu kota sebelah timur. Tid Ben segera berjalan melewati sebuah jalan kecil lantas berdiri di pojokan lorong, secara diam-diam dia memperhatikan semua orang yang berjalan mengikuti dari belakang William In, setelah dilihatnya bayangan dari William In telah lenyap di ujung jalan dan betul-betul yakin kalau tidak ada orang yang membututinya dari belakang dia baru berani melanjutkan kembali langkahnya untuk mengejar diri William In. Mari ikut aku, serunya. Ada orang yang membuntuti kita tanya William In dengan cepat. Tidak ada. Lalu kenapa kau begitu berhati-hati dan gerak gerikmu begitu rahasianya? Aku mau tidak mau harus mengadakan persiapan, karena ada seseorang yang kemungkinan sekali sudah mengetahui jejakmu. Tidak ada. Selesai berkata dengan langkah yang lebar dia berjalan menuju ke tempat di mana pada pagi serinya menyembunyikan pakaian serta pedang panjangnya. Matanya dengan perlahan memeriksa sebentar keadaan di sekeliling tempat itu setelah dirasakannya tidak ada orang dia baru duduk di atas tanah rumput. Kau duduklah ujarnya kemudian. William In segera duduk saling berhadapan dengan dirinya. Eeei titik kenapa kau menyamar dengan wajah yang begitu jeleknya? Tanyanya sambil terhiawa. Lama sekali Tidak memperhatikan dirinya, kemudian balik tanyanya. Lalu kenapa kau ikut keluar dari benteng? Aku harus tahu apa alasanmu meninggalkan benteng tanpa smit. Sahut William In sambil mengerutkan alisnya. Bila mana aku adalah ayahmu maka aku harus keras-keras membajar pantatmu. Apa alasanmu meninggalkan benteng tanpa pamit? Aku harus mengetahuinya dengan jelas teriak William In dengan gusar. Apa siapak tak tidak menjelaskan kepadamu? Aku tanya kepadanya, dia bilang tidak tahu maka secara diam-diam dengan membawa anjing Cianlien. Aku meninggalkan benteng karena cuma anjing Cianlien saja yang bisa mengejar dirimu. Kau jangan harap bisa melepaskan jeteri dari diriku. Kali ini aku meninggalkan benteng sebetulnya sedang pergi membereskan satu persoalan yang diperintahkan oleh ayahmu. Aku sama sekali tidak bermaksud meninggalkan benteng Pek Kiam Po untuk selama-lamanya ujar Tidak memberikan penjelasannya. Lalu kenapa kau tidak memperbolahkan aku mengetahui tanya William In kurang senang? Karena aku takut kau akan ikut keluar maka itu aku tidak membiarkan kau mengetahuinya. Tanda petik. Seharusnya kau mengetahui sifatku, bila mana kau memberitahu secara terus terang kepadaku kemungkinan sekali aku masih mau berdiam di dalam benteng. Mungkinkah tanya Tiden sambil tertawa pahit? Sudah koma sudahlah, seru William In sambil tertawa meringis. Sekarang aku sudah ikut keluar benteng, lebih baik kau ceritakan dulu apa tugas yang sudah diberikan ayahku untuk kau laksanakap. Tiden melirik sekejap memandang ke arah anjing Cian Lian yang sedang berbaring di sampingnya, kemudian baru bertanya. Kau menggunakan anjing Cian Lian ini membuntuti diriku apakah pernah melewati gunung bulengsan? Benar, sahut William In mengangguk. Di atas gunung ada sebuah rumah gubuk, kau menemukan sesuatu di sana tanya Tiden lebih lanjut. Benar, agaknya kau pernah menginap satu malam di dalam gubuk tersebut, bukan begitu? Sekali lagi Tiden mengangguk, lalu sewaktu kau memasuki rumah gubuk itu apakah sudah menemukan seseorang di sana tanyanya? Tidak, majikan rumah itu adalah seorang penebang kayu, kemungkinan sekali dia sedang naik ke atas gunung untuk mencari kayu. Tiden yang mendengar perkataan tersebut dia segera mengetahui kalau William In sama sekali tidak bertemu dengan si pendekar pedang tangan kiri Cian Pityuan. Kuekuan san serta si manusia berkerudung berbaju biru yang dikirim. Majikan patung emas untuk mengawasi gerak-geriknya itu karenanya di alantes berkata, Tidak salah, aku sudah menginap satu malam di rumah pencari kayu itu untuk kemudian pada keesokan harinya meninggalkan tempat itu. Bila mana aku datang setengah hari lebih pagi kemungkinan sekali masih bisa bertemu dengan dirimu, kemudian agaknya kau Melanjutkan perjalanan menuju ke arah sebelah timur dan menuju ke Gunung Cunsan bukan demikian ujar William In. Betul, kalau memangnya kau pernah datang ke Gunung Cunsan sudah seharusnya kau paham apa tugasku kali ini bukan? Aku mengejar terus sampai di depan mulut gua di atas Gunung Cunsan, tetapi agaknya kau tidak memasuki gua tersebut sebaliknya bersembunyi di belakang sebuah batu cadas yang besar, apakah kau sedang menyelidiki seorang yang berada di dalam gua tersebut? Ehem, sahuti dan mengangguk, tahukah kau siapa yang bertempat tinggal di dalam gua tersebut? Tidak tahu. Gua tersebut bernama Gua Naga, tempat itu adalah tempat tinggal dari si Cukyam Lojin Kan Eghong. Ak-a-a-titik kiranya Cukyam Lojin tinggal di dalam gua itu, buat apa kau pergi mencari dirinya tanya William In dengan sangat terperanyat. Aku bukan pergi mencari dia, sebaliknya sedang menanti kedatangan seseorang. Aha, sekarang aku sudah paham EHM. Bukankah kau sedang menanti kedatangan cuo Itsyan? Benar, sahuti dan mengangguk. Ayahmu mengira ada kemungkinan dia bisa pergi mencari Cukyam Lojin untuk membetulkan pedangnya, karena itu sengaja memerintahkan diriku untuk pergi ke Gunung Cunsan menanti dan curi kembali pedang itu. Lalu apakah dia sudah datang ke sana sudah? Lalu kau berhasil mencari potongan pedang itu tidak? Kenapa tidak mau merampas dengan terang-terangan? Ayahmu memerintahkan diriku untuk mencari potongan pedang itu secara diam-diam tanpa sepengetahuan dirinya, dia orang tua melarang aku merampas dengan terang-terangan. Maksudnya, ayahmu tidak memberi keterangan. Apa Cukyam Lojin sudah berhasil menyambung kembali potongan pedang tersebut? Sudah. Kau boleh mengadakan hubungan dengan Cukyam Lojin untuk mencuri kembali potongan pedang tersebut. Sebetulnya aku pun mempunyai maksud untuk bertindak demikian, cuma saja kedatangan ku rada sedikit terlambat. Sewaktu aku tiba di Gua Naga di atas Gunung Cunsan, Cukyam Lojin sudah berhasil menyambungkan potongan pedang dari Cuo It Sian itu sedang bersama-sama keluar dari gua. Aku takut jejakku sampai diketahui oleh Cuo It Sian maka sengaja aku bersembunyi di belakang batu besar. Akhirnya kau membuntuti Cuo It Sian terus sampai ke kota Hoa Yong Sian Timbrung William In. Benar, jawab Tiden membenarkan. Tetapi aku hendak menceritakan satu peristiwa yang menyedihkan terlebih dulu, Sesaat sebelum Cuo It Sian meninggalkan Gunung Cunsan mendadak dia sudah turun tangan jahat terhadap diri Cukyam Lojin. Iiha, kenapa dia turun tangan jahat terhadap Cukyam Lojin tanya William Interpranjat. Dia membinasakan diri Cukyam Lojin ada kemungkinan dikarenakan dia tidak ingin membiarkan orang lain tahu kalau pedang pendek tersebut sudah pernah patah menjadi dua untuk kemudian disambung kembali. Perkataan apa itu? Aku tidak tahu, tetapi aku percaya putusnya pedang pendek itu kemungkinan sekali sudah menyimpan satu rahasia yang tidak memperkenankan orang lain untuk mengetahuinya. Tia tentu tahu rahasia terputusnya pedang itu, benar. Kau melihat dengan metu kepalamu sendiri dia membunuh Cukyam Lojin. Benar, jawab Tiden mengangguk. Sewaktu aku hadah masuk ke dalam gua naga U untuk mencari Cukyam Lojin mendadak dari dalam gua berkumandang keluar suara orang yang sedang berbicara. Segera dia menceritakan kisah di mana Cuo It Sian membinasakan diri Cukyam Lojin kemudian bagaimana di tengah jalan membinasakan pula anak murid dari sisi kakek pedang bajanya Yosempek, yaitu si Elang Sakti Cao Cibeng. Ketika William In mendelugar kalau pedang pendek biatun milik Cuo It Sian itu sebenarnya adalah hadiah dari si kakek pedang bajanya Yosempek dia semakin merasa terkejut bercampur heran. Jika demikian adanya rahasia yang menyelimuti pedang pendek milik Cuo It Sian ini mempunyai hubungan dan sangkut praut yang sangat terat sekali dengan si kakek pedang bajanya Yosempek. Aku rasa tidak ada. Tidak ada seruilian in keheranan. Betul, jika didengar dari perkataan si Elang Sakti Cao Cibeng, pada beberapa tahun yang lalu Cuo It Sian pernah membantu Nyo. Sempak membebaskan diri dari suatu bencana yang amat membahayakan nyawanya. Untuk membalas budi kebaikan ini Nyo Sempak lantas menghadiahkan sepotong pedang pendek biatun itu kepada Cuo It Sian. Setelah itu Nyo Sempak sama sekali belum pernah bertemu kembali dengan dirinya. Maka terputusnya pedang pendek biatun ini agaknya sama sekali tidak ada hubungannya dengan diri Nyo Sempak. Dengan perlahan William In menganggukan kepalanya. Kalau begitu ujarnya kemudian, dia dapat turun tangan membinasakan diri Cao Cibeng ke semuanya dikarenakan takut Cao Cibeng menemukan jenazah dari Cuk Yam Lojin di dalam Gua Naga kemudian menaruh curiga kalau dialah yang sudah turun tangan membunuh orang tua itu. Tidak salah sahuti dan membenarkan tempat di mana dia bertemu dengan Cao Cibeng cuma ada 50 li jauhnya dari Gunung Cunsan. Dia takut Cao Cibeng menemukan mayat dari Cuk Yam Lojin lantas menaruh curiga terhadap dirinya. O-o-o-o-o-o-o halaman 13-14 robek. Setelah mengetahui dia merasa ada yang mengikuti, aku mengambil keputusan untuk menyamar dan ikut menginap di dalam rumah penginapan tersebut bersamaan pula dengan ini mencari kesempatan yang baik untuk mencuri kembali potongan pedang itu. Siapa tahu akhirnya aku sudah salah menganggap orang lain. Ketika William In mendengar dia sudah salah menganggap Chu Hei Kui sebagai Chu Hei Kui tidak kuasa lagi sudah tertawa geli. Masih untung saja Chu Hei Kui itu bukanlah diri Chu Hei Kui Ujariah. Apa artinya tanya Tidak melengap. William In tersenyum. Bila mana Chu Hei Kui itu adalah diri Chu Hei Sian maka dengan perbuatanku tadi berarti juga sudah membocorkan pekerjaanmu, kau tentu akan membenci diriku setengah mati, sahutnya. Betul, sahuti dan sambil tertawa, tetapi untung saja dengan perbuatanmu itu dengan cepat aku bias mengetahui kesalahan anggapanku. Jikalau kau tidak dating kesini kemungkinan sekali aku harus menunggunya sampai nanti malam baru tahu kalau aku sudah salah menganggap orang lain sebagai diri Chu Hei Sian, waktu itu kemungkinan sekali dia orang sudah melarikan diri jauh-jauh. Kalau sekarang kita melakukan pengejaran masih bisa kecanda tidak tanya William In kemudian. Kemungkinan sekali. Untuk sementara tidak mungkin pulang ke rumah. Tidak peduli dia hendak lari kemanapun aku masih ada satu care untuk mendapatkannya ujar Tiden tertawa. Kau hendak mencari dengan care apa? Tiden segera menuding ke arah anjing Cian Lian itu, dia tertawa. Menggunakan Cian Lian untuk mencari jejaknya. Bila mana kita hendak menggunakan Cian Lian seharusnya ada semacam bararak dari Chu Hei Sian baru bisa dilaksanakan. Dari dalam sakunya Tiden segera mengambil keluar sepasang sepatu bobrok yang ditemukannya di dalam kamar Chu Hei Sian itu. Barangnya ada di sini, serunya. Melibat hal itu William In jadi amat girang sekali. Barang ini adalah barang peninggalannya tanyanya cepat. Benar, jawab Tiden mengangguk. Bagus titik bagus sekali teriaknya, mari kita segera melakukan pengejaran. Ayahmu tidak menghendaki kau ikut keluar dikarenakan dia takut kau terjatuh kembali ke tangannya. Kau jangan berpikir hendak mengusir aku pulang selawilian In cepat. Kalau begitu kau harus mengubah dulu wajahmu, dengan demikian sewaktu mendekati dirinya tidak sampai bisa ditemui oleh dirinya. Baiklah, nanti setelah sampai di dalam kota aku akan mencari seperangkat baju lagi dan barang-barang untuk mengubah wajah, eei, kuda angsan hekmu ada di mana ujar William In kemudian. Aku titipkan di rumah penginapan Imhok di dalam kota. Karena kali ini aku keluar dari benteng secara diam-diam maka. Tidak sampai menunggang kuda, entah di dalam kota bisa tidak nembeli seekor kuda? Kita pergi lihat-lihat saja. Sehabis berkata dia mengambil keluar pakaian serta pedangnya dari balik semak dan bangkit berdiri. Mereka berdua segera berjalan kembali ke dalam kota. Tidak kembali terlebih dahulu kemah penginapan Imhok untuk mengambil kembali kuda angsan hekmnya, lantas membeli bahan-bahan untuk mengubah wajah buat William In dan akbirnya di pasar kuda. Membeli seekor kuda untuk kemudian melanjutkan perjalanan keluar dari kota. Sekeluar dari pintu kota sebelah utara mereka berdua mencari sebuah hutan untuk membiarkan William In mengubah wajahnya sendiri. Ketika berjalan keluar kembali dari dalam hutan itu dari seorang nona yang cantik William In kini sudah berubah menjadi seorang perempuan berusia pertengahan yang banyak berkeriput. Kepalanya diikat dengan secari kain berwarna bijau pakaiannya memakai seperangkat baju amat besar sekali dengan sebuah tahil alat menghiasi di bawah bibirnya, kelihatan dia jauh lebih jelek beberapa bagian. Selama di dalam perjalanan kali ini kita mau saling memanggil sebagai suami istri atau saudara saja tanya ti dan kemudian sambil tertawa. Sesukamu, sahut William In sambil tertawa pula. Lebih baik kita jelaskan terlebih dulu sehingga jangan sampai di depan orang lain memanggil aku niocu kepadamu sedang kau memanggil koko kepadaku. Bila mana harus jadi suami istri kemungkinan sekali kau tidak mah Yutrius terang, lebih baik kakak beradik saja ujar William In sambil tertawa malu. Ti dan tidak banyak berbicara, dari dalam sakunya dia mengambil keluar kembali sepatu dari cuo Itian itu lantas diberikan kepadanya. Sekarang kau berikanlah barang ini biar dicium Cian Lian. William In segera menyambut barang tersebut dan diciumkan kepada anjingnya. Cian Lian Hei Cian Lian, serunya, kita mau pergi mencari dia orang, kan bawalah kami ke sana. Cian Lian lantas mas cium sepatu itu beberapa saat lamanya dan kemudian berlari di tempat itu, agaknya dia tidak menemukan hawa dari cuo Itian di sekitar tempat ini terbukti dengan cepatnya ia sudah menuju ke jalan raya. Ti dan serta William In dengan cepat melarikan kudanya mengikuti dari belakangnya, setelah berlari sampai di atas jalan raya tampaklah Cian Lian berlarian bolak-balik lari di atas jalan raya tersebut, agaknya dia masih belum menemui juga bau dari cuo Itian, akhirnya dia berdiri tidak bergerak di depan kuda William In. Kemungkisan sekali cuo Itian tidak melalui tempat ini, lebih baik kita bawa Cian Lian kembali ke kota terlebih dulu, biar dia mencari mulai dari rumah penginapan Banseng itu saja ujar Ti dan kemudian. Baiklah, sahut William In. Dia segera menarik tali les kudanya dan melanjutkan perjalanannya kembali ke kota Hoa Yang Sian. Dengan disertai suara gonggongan yang keras Cian Lian dengan cepat berlari terlebih dulu ke depan. Tetapi sewaktu berada 20 kaki dari pintu kota mendadak di sebuah perempatan jalan si Cian Lian, anjing itu berhenti berlari dan mulai menciumi tanah di sekeliling tempat itu, kemudian angkat kepalanya dengan disertai suara gonggongan yang kerasia berlari kembali menuju ke arah barat laut. Dengan cepat William In melarikan kudanya mengikuti dari arah belakang. Dia sudah mendapatkan bau badan dari cuo Itian, teriaknya cepat. Kalau begitu perintah dia untuk melanjutkan kejarannya ke arah depan. Cian Lian, apa jalan ini? Tanya William In kepada anjingnya sambil menuding ke arah satu jalan. Sekali lagi si anjing Cian Lian menggonggong kemudian berlari melalui jalan raya tersebut. Tiden serta William In segera melarikan kudanya di dalam kota kecil itu, dia segera memerintahkan William In untuk memanggil kembali si anjing Cian Lian. Aku mau melihat-lihat dulu ke dalam kota ujarnya kemudian, bila mana tidak menemui dirinya di dalam kota, kita baru melanjutkan kembali pengejaran kita. Lebih baik kau masuk ke kota dengan berjalan kaki saja seru William In dengan cepat. Kemungkinan sekali dia kenal dengan kuda angsan hekmu itu. Tiden segera merasakan perkataan tersebut sedikit pun tidak salah, dia lantas turun dari kudanya dan menyerahkan tali les kuda tersebut kepadanya untuk kemudian melanjutkan perjalanannya masuk dalam kota dengan berjalan kaki. Kota kecil ini cuma punya satu jalanan saja dengan 7,80 rumah penduduk, di pinggir jalan ada rumah penginapan ada pula rumah makan. Tiden dengan mengikuti jalan raya itu memeriksa keadaan di sekeliling tempat itu dengan sangat teliti, tetapi walaupun sudah sampai di ujung jalan tidak menemukan juga jejak dari cuwitsian, terpaksa dia berjalan keluar menyambut dirinya. Hekkoan, serunya. Tidak masuk ke dalam untuk beristirahat sebentar? Terima kasih sahut Tiden sambil menghentikan langkah kakinya. Chai Hai sedang mencari seorang tua, apakah Loheng pagi ini pernah melihat seorang kakek tua berbaju hijau yang lewat di sini? Ada titik ada, bukankah kakek itu mempunyai perawakan tinggi besar dengan rambutnya yang sudah pada memutih hujar pelayan itu cepat? Benar titik. Benar sahut Tiden dengan amat girang. Pelajan itu segera menuding ke arah ujung jalan tersebut. Kurang lebih satu jam yang lalu dia berlalu dengan melewati tempat ini dan melanjutkan perjalanannya ke sana. Tiden benar-benar merasa sangat girang sekali, dia segera rangkap tangan menjura. Terima kasih atas petunjukmu ujarnya tergesa-gesa, lain kali jika lewat di sini lagi aku tentu akan mampir di rumah makanmu. Selesai berkata dengan langkah yang tergesa-gesa dia berjalan balik keluar kota itu kemudian memberi tanda untuk berangkat kepada diri William Inn. Sambil meloncat naik ke atas kudanya dia berkata, Dia sudah tidak ada di dalam kota ini lagi, mari cepat kita berangkat. Kau sudah mengadakan pencarian dengan teliti tanya William Inn lagi. Aku sudah bertanya dengan seorang pelayan dari rumah makan, dia bilang pada satu jam yang lalu Jowitsian baru saja lewat dari kota ini. Kalau begitu, seru William Inn dengan amat girang sekali. Sebelum matahari termenam nanti kita pasti bisa mengejar dirinya. Kita cuma bisa mencuri tidak boleh merampas, maka itu lebih baik menanti setelah dia menginap di rumah. Penginapan kita baru mencari kesempatan untuk turun tangan, ujar Tiden sambil melarikan kudanya melanjutkan perjalanannya menuju ke arah depan. Entah jalan raya ini berhubungan dengan kota mana. Aku sendiri juga tidak tahu, pokoknya ada Jowitsian yang membawa jalan dan tujuan kita yaitu cuma mendapatkan Jowitsian kembali, kita tidak usah takut sampai tersesat jalan. Sambil berbicara mereka berdua melarikan kudanya melewati kota kecil itu dengan dipimpin oleh si Anying Jowitsian yang berlari. Di paling depan, kurang lebih mengejar lagi 20 li jauhnya sampailah mereka di sebuah dusun kecil. Waktu ini hari sudah mendekati siang, Tiden seperti juga semula menghentikan kudanya di luar dusun lantas dia sendiri masuk mencari di sekeliling dusun setelah tidak melihat adanya bayangan dari Jowitsian dia baru berjalan keluar dari dusun tersebut. Dengan membawa William In akhirnya dia berjalan masuk kembali ke dalam dusun dan bersantap di sebuah perumah makan kecil, dari mulut seng pelayan mereka baru tahu kalau dusun ini bernama Haokya Chiang. Akbirnya dengan mengikuti jalan raya itu mereka berjalan kembali sejauh 70 li dan sampailah di sebuah kota besar yang bernama Kong An. Demikianlah setelah selesai bersantap mereka melanjutkan perjalanannya kembali menuju ke arah barat laut dengan dipimpin oleh si Anying Chian Lian, karena di dalam pikiran mereka berdua menduga tentunya Chowitsian menginap satu malam di kota Kong An Sian. Karena itu mereka melarikan kudanya cepat menuju ke sana. Sewaktu mendekati maghrib akhirnya mereka berdua sampai juga di kota Kong An Sian, Tiden segera menambat kuda tunggangannya di luar kota. Lebih baik kita titipkan kuda kita di rumah penduduk di luar kota saja, bagaimana pendapatmu tanyanya? Baik, di sebelah sana ada rumah penduduk. Dia segera melarikan kudanya menuju ke rumah penduduk yang ditemuinya itu. Sesampainya di depan pintu rumah penduduk itu terlihatlah seorang katek tua sedang bermain dengan seorang bocah cilik yang sedang belajar berjalan di sebuah lapangan penjemuran beras. Tiden segera turun dari kudanya dan merangkap tangannya menjura. Loti yang permisi. Oh 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 silahkan, silahkan, Loti ada keperluan apa sahut kakek tua itu sambil balas memberi hormat. Kedua ekor kuda dari Caiha kakak beradik. Baru saja dia berbicara sampai pada kata-kata yang terakhir mendadak dia merasakan hatinya tergetar dengan amat kerasnya. Karena kembali ada seorang kakek tua berbaju hijau yang secara tiba-tiba saja berjalan keluar dari dalam ruangan rumah petani itu. Sedang kakek tua berbaju hijau itu bukan lain adalah cuwet Sian itu si pembesar kota. Hal ini benar-benar berada di luar dugaan mereka, mereka sama sekati tidak menyangka kalau cuwet Sian bisa munculkan dirinya dari rumah petani tersebut. Di dalam sekejap itulah Tiden cuma merasakan saking kagetnya hampir-hampir sukmanya ikut melayang tetapi bagaimanapun juga dia mempunyai satu sikap yang tidak gugup di waktu menghadapi masalah ini, dengan cepat dia pura-pura tidak kenal, memperhatikan pihak lawannya dan melanjutkan kata-katanya. Kuda ini adalah keturunan Mongol yang amat bagus sekali, karena kami membutuhkan uang pesengon maka salah satu di antaranya akan kami jual. Dia menuding ke arah kuda Angsan Hek yang ada di sampingnya. Kuda ini amat bagus sekali, cuma tidak tahu loti yang membutuhkan tidak seekor kuda ujarnya. Bila mana membutuhkan Cai Hai sanggup menjualnya dengan harga yang sedikit lebih murah. William In yang melihat secara tiba-tiba Chuo It Sian munculkan dirinya dari dalam ruangan rumah petani itu dia pun merasa sangat terkejut sekali, ketika mendengar pada soal yang amat kritis itulah Tid Tuan bisa berpura-pura mau menjual kuda tidak terasa lagi diam-diam dia merasa kagum atas kecerdikan dari Tiden ini. Benar, kuda kami ini membelinya dengan harga 60 tahil perak, sambungnya dengan cepat, bila mana loti yang bermaksud mau membelinya kita bisa kurangi dengan beberapa tahil lagi. Ketika kakek tua itu mendengar perkataan tersebut dia segera gelengkan kepalanya. Dua, penguntitan yang terpergok. Biarpun loti kurangi separuh pun lohon tidak membelinya, ujarnya tersenyum. Tiden segera memperlihatkan rasa kecewa. Kalau begitu terpaksa kami harus menjualnya di pasar penjual kuda ujarnya kemudian. Dia takut Chuo It Sian mengetahui wajah aslinya maka itu sembari berkata dia segera menarik kuda angsan heknya untuk berlalu dengan cepatnya dari sana. Mendadak Chuo It Sian maju mendekati ke arah diri Tiden sembari berteriak dengan keras. Lote, tunggu dulu. Dalam hati Tiden merasa hatinya semakin menegang, terpaksa dengan keraskan kepalanya dia putar badannya kembali. Lote yang ini, apakah kau bermaksud hendak membeli kuda ini ujarnya sambil tertawa paksa. Sambil tersenyum Chuo It Sian berjalan mendekati kuda angsan hek itu dan ulur tangannya untuk membelai. Ternyata memang benar-benar seekor kuda yang amat jempolan sekali, serunya memuji. Pandangan Mateloti yang ini sungguh luar biasa sekali, sambung Tiden dengan cepat sambil memperlihatkan senyumannya yang kepaksa. Kuda ini memang betul-betul seekor kuda jempolan yang sukar ditemui walaupun Chai Ha tidak berani mengatakan di dalam sehari kuda ini bisa menempuh seribuli tetapi untuk melakukan perjalanan 3,500 li di dalam satu hari agaknya sama sekali tidak ada persoalan lagi. Agaknya Chuo It Sian pun sudah mengenalkan kuda angsan hek itu, pada air mukanya segera memperlihatkan senyuman yang amat licik sekali. Lote, kau mendapatkan kuda ini dari mana tanyanya? B, beli, beli dari daerah Mongol. Kiranya tidak begitu bukan seru Chuo It Sian sembari memandang dirinya dengan asinar matu yang amat tajam sekali. Tiden sengaja M perlihatkan wajah yang sedikit ketakutan tetapi dipaksa untuk menenangkan hatinya, dia segera memperlihatkan satu senyuman yang kurang enak dipandang. B, bagaimana kau bisa bicara begitu serunya? Karena lo bu pernah melihat kuda ini. E, 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 i, kau, kau orang tua pernah melihat kuda ini tanya Tiden pura-pura terkejut. Benar, jawab Chuo It Sian sambil tertawa. Bahkan tahu juga nama dari kuda itu, dia bernama angsan hek bukan begitu? Tidak, 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 teriak Tiden sengaja ketakutan lalu dengan gugupnya mundur beberapa langkah ke belakang. Dengan amat cepatnya Chuo It Sian segera bergerak maju ke depan telapak kirinya dengan dasyatnya mencengkeram dada dari Tiden. Cepat bicara, bentaknya dengan keras. Kau mendapatkan kuda angsan hek ini dari mana? Saking takutnya seluruh tubuh Tiden gemetar dengan amat kerasnya. Ada omongan kita bicarakan baik-baik, ada omongan kita bisa bicarakan baik-baik serunya dengan gugup. Aduh, teriak William In pula yang ada di samping. Loh tiang ini kenapa kau mencengkeram kokoku? Chuo It Sian itu si pembesar kota sama sekali tidak memperdulikan dirinya, dengan sekuat tenaga dia menggoyang-goyangkan badan Tiden. Kau mau bicara tidak serunya dengan suara yang amat berat dan dingin sekali. Jika lo tidak mau bicara lo sekali pukul hancurkan badanmu. Baik, baik, aku bicara, seru Tiden cepat. Hei, sebetulnya begini, kuda ini, kuda hamba, hamba dapat mencuri dari seorang pemuda. Pemuda itu kurang lebih berusia 20 tahunan, wajahnya tampan dengan memakai baju berwarna hitam. Betul tidak seru Chuo It Sian sambil tertawa dingin. Pada air muka Tiden segera memperlihatkan rasa terperanyatnya yang bukan alang kepalang. Benar, benar, jawabnya. Bagaimana kau orang tua bisa tahu Chuo It Sian tidak menjawab? Sekali lagi dia tertawa dingin. Dia bukankah bernama Tiden? Hamba tidak tahu siapakah dirinya. Tiden menjawab sambil gelengkan kepalanya berulang kali. Pada beberapa hari yang lalu waktu hamba berjalan melewati kota Loksansian mendadak. Hamba dapat melihat pemuda itu dengan menunggang kuda menginap di sebuah rumah penginapan. Ketika hamba melihat kuda itu adalah seekor kuda jempolan rasa serakah segera meliputi hatiku, maka pada malam hari itu juga hamba segera mencuri kuda tersebut. Nyali kalian sungguh tidak kecil, bentak Chuo It Sian dengan keras. Hamba harus mati, hamba harus mati. Teriak Tiden dengan seluruh tubuhnya gemetar amat keras. Harap, harap kau orang tua suka lepaskan hamba satu kali ini. Apakah kau benar tidak tahu siapakah pemuda tersebut? Tanya Chuo It Sian kembali dengan suara yang amat berat. Hamba benar-benar tidak tahu, dia, dia ada hubungan apa dengan kau orang tua? Dia adalah kiaw tau dari benteng Pek Kiam Po. Orang-orang bulim menyebut sebagai si pendekar baju hitam Tiden. Oh oh oh. Tian, teriak Tiden dengan amat kerasnya. Kiranya dia adalah kiaw tau dari benteng Pek Kiam Po, si pendekar baju hitam Tiden adanya. Lalu kau, kau orang tua adalah, adalah pocu dari benteng Pek Kiam Po, si pendekar pedang naga emas Witoa pocu. Benar, sahut Chuo It Sian sambil mengangguk sedang dan mulutnya tiada hentinya memperdengarkan suara tertawa yang amat dingin sekali. Hei, tidak ku sangka ini hari aku bisa bagi tusialnya, seru Tiden dengan wajah minta dikasihani, tidak ku sangka sama sekali hamba sudah mencuri kuda dari kiaw tau benteng Pek Kiam Po dan kini hendak menjualnya kepada Witoa pocu. William In pun dengan cepat berjalan maju memohonkan empun. Kau orang tua kalau memangnya adalah Witoa pocu yang namanya sudah menggetarkan seluruh dunia Kangou seharusnya tidak memikirkan dosa dari kami manusia rendah, mohon Witoa pocu suka mengampuni diri kokoku satu kali. Chuo It Sian melirik sekejap ke arahnya, lantas kepada Tiden tanyanya dengan suara keren. Siapakah namamu? Hamba bernama Bun Ih dengan julukan si tikus pembuat lubang sedangkan adikku bernama Bun Giyok Yau dengan julukan kucing malam. Chuo It Sian segera mendengus dengan amat dinginnya. Cukup didengar dari julukan kalian kakak beradik lohu sudah tahu kalau kalian adalah manusia-manusia rendah yang sering melakukan kejahatan. Seharusnya lohu turun tangan memberi hukuman mati kepada kalian, tetapi mengingat kalian baru untuk pertama kalinya terjatuh ke tangan lohu. Maka kali ini aku kasih kesempatan buat kalian untuk mengubah sifatmu yang jelek itu, cepat menggelinding pergi. Berbicara sampai di sini dia segera mendorong badan Tiden dengan keras membuat dirinya jatuh berguling-guling di atas tanah dengan amat kerasnya. Dengan terburu-buruti dan merangkak bangun, lantas berkali-kali menjura. Terima kasih Wi Pocu mau memberi empun kepada kami, hamba kakak beradik sejak ini hari tentu akan mengubah kelakuan kami untuk membalas budi kebaikan dari Pocu. Berbicara sampai di sini dia segera putar tubuh dan kirim satu kerdipan mati kepada William In untuk kemudian bersama-sama melarikan diri dari sana. William In pun dengan cepat meloncat naik ke atas kuda tunggangannya siap melarikan kuda tersebut dari sana. Pada saat itulah terdengar cuwitsian yang ada di belakang sudah membentak dengan suara yang amat dingin sekali. Kuda itu pun sekalian tinggal di sini. Dia agak melengak dibuatnya tetapi tidak berani membangkang terpaksa cepat-cepat meloncat turun dari kudanya lantas sambil mengikuti diri Tiden melarikan diri dengan cepat dari sana. Dua orang manusia seekor anjing bersama-sama melarikan diri ke tempat yang amat sunyi sekali, kurang lebih setelah berlari satu, dua li dan dilihatnya cuwitsian tidak mengadakan pengejaran Tiden baru mengajak William In untuk menyusup masuk ke dalam sebuah hutan. Mereka berdua mencari sebuah hutan untuk duduk beristirahat. Lama sekali mereka saling berpandangan kemudian tidak tertahan lagi sudah tertawa terbahak-bahak. Aku sudah hidup 21 tahun lamanya tetapi selamanya belum pernah menemukan urusan yang demikian menggelikan ujar Tiden kemudian sambil tertawa. Kenapa tidak sambung William In segera? Urusan ternyata begitu tepatnya sama sekali aku tidak menduga bisa bertemu dengan dirinya di tempat tersebut. Tiden segera menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal yang aneh, bagaimana dia bisa menginap di rumah petani. Tersebut ujarnya. Kemungkinan sekali petani itu pun merupakan anak buahnya, Sir William In memberikan usulnya. Tidak mungkin, sahut Tiden sambil gelengkan kepalanya, jarak dari tempat ini ke kota Tiong Chingu ada seribu li lebih, tidak mungkin dia bisa mempunyai anak buah di tempat ini. Kalau tidak kenapa dia tidak menginap di dalam kota saja? Dengan perlahan-lahan Tiden angkat kepalanya, dan memandang dirinya dengan pandangan metu yang amat tajam sekali. Kemungkinan sekali dia takut di dalam kota sudah bertemu dengan orang yang pernah dia kenal karena itu sengaja dia pinjam rumah petani itu untuk menginap satu malam, ujarnya. Kemudian, jarak tempat ini dengan gunung Cunsan sudah hamat jauh sekali kenapa dia masih takut dengan orang lain ujar William L.N. dengan cepat. Aku kira tentunya begini kemungkinan sekali di dalam kota Tiong Chingu sama juga ada seorang pembesar kota Chuo Itian lagi. Kau bilang apa William In melengap? Dengan perkataan lain saja, tentunya dia sudah mengatur seorang penggantinya di dalam rumahnya itu sehingga membuat penduduk di sekeliling tempat itu menganggap dia orang belum pernah meninggalkan kota Tiong Chingu barang selangkah pun. Dikarenakan hal itu sudah tentu dia tidak dapat bertemu dengan orang-orang yang pernah dikenalnya di tengah jalan. Kau berdasarkan akan hal apa bisa mengambil kesimpulan demikian tanya William In kebingungan. Pada beberapa hari yang lalu karena kita menaruh curiga di alah orang yang sudah mengadakan jual beli dengan Ho Po Chu serta diam-diam membinasakan Hang Bong Ling pernah pergi ke kota Tiong Chingu untuk mencari dirinya sewaktu kita bertemu muka tentunya kau masih ingat apa yang diucapkan untuk pertama kalinya bukan? Dia bilang apa tanya William In. Sewaktu dia melihat kita sedang menaruh rasa curiga terhadap dirinya, dia pernah bilang selama setengah tahun lamanya ini dia. Sama sekali belum pernah meninggalkan kota Tiong Chingu barang selangkah pun, bahkan berkata juga kalau penduduk di sekitar tempat itu setiap hari bisa melihat dirinya, bukan begitu? Benar, benar, sahut William In sambil menganggukan kepalanya berulang kali. Dia memang pernah mengucapkan kata-kata tersebut. Tetapi, ternyata dia bisa membinasakan Hang Bong Ling di atas gunung Kim Teng San sedangkan orang-orang di kota Tiong Chingu setiap hari bisa melihat dirinya maka itu aku percaya tentu dia mempunyai seorang pengganti. Dia hendak menggunakan tubuh seorang penggantinya menutupi seluruh gerak-geriknya yang sebetulnya sedang direncanakan. Kalau memangnya demikian maka bila mana dia berbuat sesuatu pekerjaan yang jahat di tempat luaran siapapun tidak akan bisa menduga kalau pekerjaan itu adalah hasil perbuatannya, seru William In dengan terperanyat. Benar, sahut Tiden membenarkan. Maka itu dia harus menghindarkan diri dari pertemuan dengan orang-orang yang pernah dikenal olehnya. Dia berbuat demikian tentunya tujuan yang sedang dicari adalah hendak mencuri potongan pedang dari ayahku. Benar sahut Tiden mengangguk. William In segera mengerutkan alisnya rapat-rapat. Aku benar-benar tidak paham sebetulnya potongan pedang itu mempunyai rahasia apa ujarnya. Aku percaya ada suatu hari kita bisa mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Sekarang kita harus berbuat bagaimana ujar William In kemudian sambil menghela nafas panjang. Lanjutkan kuntitan kita, ada kesempatan segera turun tangan mencuri pedang tersebut. Menurut pandanganmu, dia benar-benar tidak mengenal kita atau cuma berpura-pura saja? Kemungkinan sekali tidak, jikalau dia sudah kenal dengan kita air mukanya tidak akan setenang itu. Tetapi kedua ekor kuda itu kita harus mencari akal untuk mencurinya kembali, seru William In. Kemungkinan sekali dia menginap di rumah petani itu, besok pagi sesudah menanti dia pergi kita baru menuntunnya kembali. Lalu malam ini kita mau menginap di mana masuk ke dalam kota saja. Kalau begitu mari kita segera berangkat ujarnya William In kemudian sambil bangkit berdiri. Mereka berdua segera berjalan keluar dari hutan itu untuk melanjutkan perjalanannya masuk ke dalam kota dan mencari sebuah rumah penginapan untuk masing-masing masuk ke dalam kamarnya sendiri-sendiri beristirahat. Keesokan harinya setelah bersantap pagi mereka berdua lantas membajar kening dan meninggalkan rumah penginapan tersebut. William In yang melihat hari masih amat pagi sekali, segera dia menghentikan langkahnya. Lebih baik kita terlambat sedikit tiba di sana, kalau pergi terlalu pagi kemungkinan sekali dia masih belum meninggalkan tempat tersebut ujarnya. Sejak semula dia sudah meninggalkan tempat itu, jawab Tiden sambil tertawa. Bagaimana kau bisa tahu? Tanya William In melengak, Tiden tersenyum. Kemarin malam pada kentongan ketiga aku sudah keluar kota satu kali ujarnya. Bagus sekali yaa, ternyata kau melakukan gerak-gerikmu dengan amat rahasia. Kenapa tidak beritahukan kepadaku terlebih dulu Sir William In sambil melototkan matanya lebar-lebar. Jangan marah dulu ujar Tiden tertawa. Aku rasa jika pergi seorang diri jauh lebih leluasa sehingga tidak sampai ditemui olehnya. Air muka William In segera berubah sangat hebat, dia merasa benar-benar tidak senang. Aku tahu, tentunya kau benci karena aku mengikuti dirimu terus, bukankah begitu serunya sambil mencibirkan bibirnya. Kalau memangnya begitu kemarin malam aku bisa langsung membuntuti dirinya. William In segera kirim satu kerlingan metu kepadanya. Sewaktu kau tiba di rumah petani itu, apa dia sedang siap-siap mau berangkat dari sana tanyanya. Benar, jawab Tiden mengangguk. Kenapa kau tidak segera kembali ke rumah penginapan untuk membangunkan aku lantas bersama-sama menguntit dirinya omel William In lebih lanjut. Dia orang yang mengambil keputusan untuk berangkat di tengah malam berarti juga kalau dia sudah menaruh rasa curiga terhadap diri kita berdua. Bila mana pada waktu itu kita membuntuti dirinya maka pastilah jejak kita segera akan ditemukan olehnya. Tetapi sekarang kemungkinan sekali dia sudah berada di tempat yang amat jauh sekali seru William In. Tiden segera menuding ke arah si anjing Qianlian yang ada di sisi badannya. Kita ada Qianlian sebagai penunjuk jalan tidak takut dia akan terbang ke atas langit, ujarnya. Pada waktu bercakap-cakap itulah tanpa terasa mereka berdua sudah keluar dari pintu kota. Tidak lama kemudian mereka sudah tiba di depan rumah petani itu. Pada waktu itu si kakek tua yang kemarin sedang dengan bocah cilik pada saat ini sedang menyapu di luar halaman. Ketika dilihatnya Tiden serta William In berjalan ke arahnya tanpa terasa air mukanya sudah berubah sangat hebat. Buat apa kalian datang kemari lagi tanyanya kurang tenang. Tiden sambil tersenyum segera merangkap tangannya memberi hormat. Caiha kakak beradik sengaja datang untuk meminta kuda kami. Silahkan Loti yang suka menuntun keluar kedua ekor kuda itu dan kembalikan kepada kami. Kedua ekor kuda itu kalian dapatkan dengan jalan mencuri, kalian begitu berani datang kemari lagi seru kakek tua itu. Bila mana tidak berani kami tidak akan kemari. Pergi, pergi, teriak kakek tua itu sambil mengulap tangannya berulang kali. Kedua ekor kuda itu sudah tidak ada di rumah lohan lagi. Sudah dibawa pergi orang itu tanya Tiden kemudian. Benar, dia sudah berangkat pada tengah malam kemarin. Haa, haa, aku tahu kalau Loti yang sedang berbohong. Hii, bukan begitu seru Tiden sambil tertawa. Sepasang matu kakek tua itu segera melotot keluar lebar-lebar. Kalau bicara lebih baik kalian sedikit tahu sopan, serunya. Dengan amat marah. Lohan sudah hidup sampai sekarang, selamanya belum pernah berbohong. Cuma sayang kali ini kah sudah berbohong, sambung Tiden dengan cepat. Jikalau kalian tidak mau pergi lagi Lohan segera akan lapor kepada pengadilan biar mereka tangkap kalian, ancam kakek tua itu kemudian. Air muka Tiden segera berubah sangat hebat sekali. Boleh, boleh, silahkan Loti yang pergi melapor, cuma saja. Hei, jikalau kau tidak cepat-cepat bawa kedua ekor kuda itu keluar Cai Hai segera akan turun tangan membakar habis rumah serta gudangmu itu. Mendengar ancaman tersebut si kakek tua itu benar-benar merasa sangat terperanyat sekali. Cis, kalian pembegal kuda, nyali kalian sungguh besar, teriaknya dengan keras. Di tengah siang hari bolong kalian juga berani memperlihatkan keganasan kalian? William In agaknya merasa sikap dari Tiden ini terlalu kasar dan buas. Dengan diam-diam dia menyawi lujung bajunya. Koko, ujarnya dengan suara yang amat lirih kemudian. Sama sekali perkataan dari Loti yang ini benar, kedua ekor kuda itu pastilah sudah dibawa pergi oleh orang itu. Tidak, sahut Tiden sambil gelengkan kepalanya. William In jadi melengak. Kau melihat sendiri dia pergi dengan tangan kosong tanyanya. Benar, sekali lagi Tiden mengangguk. Si kakek tua itu jadi mencak-mencak saking gusarnya. Jikalau kalian tidak percaya boleh pergi mencari di sekeliling tempat ini, teriaknya dengan keras. Bagaimana kalau aku menirukan apa yang sudah kalian bicarakan ujarnya Tiden kemudian sambil tertawa dingin. Kau mau bicara apa tanyanya melengak. Kemarin malam sewaktu orang itu mau pergi dia pernah berkata demikian, Lohang kedua ekor kuda ini Lohu tidak mau, baiknya aku hadiahkan kepada kalian saja. H&M waktu itu ternyata kau berlaku sungkan-sungkan dan cepat menjawab. Tidak, tidak. Lohang tidak berani menerimanya, lebih baik kau lah siang seng bawa pergi saja. Orang itu lantas tertawa dan berkata lagi. Kau tidak usah sungkan-sungkan lagi, di dalam benteng Lohu masih ada beratus-ratus ekor kuda jempolan, Lohu sama sekali tidak akan memandang tinggi kedua ekor kuda ini. Mendengar perkataan tersebut airmu kamu segera memperlihatkan rasa kegirangan. Cuma saja kemudian kau menjawab dengan agak murung. Cuma saja jikalau kedua orang pembegal kuda itu datang lagi Lohon harus berbuat bagaimana untuk menghadapinya? Dijawab oleh orang itu. Mereka tidak akan berani datang kemari lagi, bila mana Lohang takut, tidak urung untuk sementara waktu bawalah kedua ekor kuda itu untuk dititipkan pada tetangga, Bila mana mereka datang lagi untuk meminta kudanya Loheng boleh bilang saja kuda tersebut sudah Lohu bawa, beberapa patah kata itu tentunya Cihai tidak salah berbicara bukan? Mendengar perkataan tersebut air muka si kakek tua itu segera berubah jadi pucat ke hijau-hijauan. Kau, kau sudah mendengar semua pembicaraan kami tanyanya. Tidak salah sahuti dan sambil mengangguk. Bahkan aku masih melihat putramu menuntun kedua ekor kuda tersebut meninggalkan tempat ini. Kakek tua itu jadi amat sedih sekali, dengan cepat dia berteriak keras. Hokley! Hokley! Tanda petik! Dari dalam ruangan itu segera meloncat keluar seorang petani berusia pertengahan yang pada tangannya mencekal sebuah Tongkat pikulan yang berat, dengan amat gelusarnya dia berteriak-berteriak terhadap diri Tiden. Bajingan sungguh besarnya limu, kalian mau pergi tidak kalau tidak pergi juga lohu segera akan menghajar putus sepasang kaki anjing kalian. Tiden segera tertawa, dari dalam sakunya dia mengambil sekerat perak. Begini saja, ujarnya kemudian sambil menimang-nimang uang perak itu. Chai Hei beri uang perak ini kalian sebagai uang ganti rugi, bagaimana? Petani berusia pertengahan itu segera memperlihatkan sikapnya untuk berkelahi, dia melintangkan tongkat pikulan itu ke depan. Tidak, teriaknya keras. Kedua ekor kuda itu bukan milik kalian, kalian tidak berhak untuk memintanya kembali. Bukan milik kami apa mungkin milik kalian seru Tiden sambil tertawa dingin. Tidak salah, jawab petani berusia pertengahan itu dengan amat ketusnya. Lo Sian Seng itu berkata sendiri kalau kedua ekor kuda itu dihadiahkan kepada kami. Sudah tentu kedua ekor kuda itu adalah milik kami. Sepasang matu dari Tiden dengan perlahan menyapu sekejap kesekeliling tempat itu, ketika dilihatnya sebuah batu putih menggeletak di tengah lapangan dia segera berjalan menuju ke sana dan merabah sebentar batu itu. Batu ini sungguh besar sekali, serunya sambil tertawa. Tentu ada 300 kati beratnya bukan? Kau hendak terbuat apa teriak petani berusia pertengahan itu dengan gusarnya sambil maju dua langkah ke depan. Dengan menggunakan sepasang tangannya Tiden mengangkat batu besar itu kemudian dipindahkan ke tangan kanannya dan diangkat dengan menggunakan satu tangan. Coba kau lihat, kau percaya bisa menangkan aku tidak ujarnya sambil tertawa. Sembari berkata dia berjalan mengelilingi lapangan tersebut. Batu putih itu paling sedikit ada 200 kati beratnya, tetapi di dalam tangannya kelihatan sangat tenteng sekali seperti sedang mengangkat kapas saja. Kali ini petani berusia pertengahan itu benar-benar dibuat terperanyat sampai termangu-mangu, sepasang matanya terbelalak lebar-lebar untuk beberapa saat lamanya dia tidak sanggup untuk mengucapkan sepatah katapun. Kakek tua itu semakin dibuat terperanyat lagi, dengan gugup serunya. Sudah, sudahlah Hockley, kau tidak usah banyak beribut dengan dirinya lagi, cepat tuntun kedua ekor kuda itu bawa kemari dan kembalikan kepada mereka. Agaknya petani berusia pertengahan itu masih tidak mau kalah, dengan uring-urungan teriaknya. Kau jangan mengira tenagamu besar lalu kami takut dengah dirimu, cukup aku berteriak maling aku mau lihat kalian akan melarikan diri ke arah mana. Tangan kanan dari tiden segera ditekuk kemudian didorong ke arah atas dan mengerahkan tenaga dalamnya untuk melemparkan batu putih tersebut beberapa kaki jauhnya ke tengah udara lantas tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 asal kau berteriak maling aku segera lemparkan batu ini ke atas atap rumah kalian, ancamnya. Melihat kejadian itu si petani berusia pertengahan itu tidak berani banyak bercakap lagi saat inilah dia baru tidak berani mengumbar nafsunya lagi. Sambil melempar tongkat itu ke atas tanah dengan uring-uringan dia pergi dari sana. Tiga, pencuri tiga tangan insaf. Tidak lama kemudian kedua ekor kuda itu sudah dituntun kembali. Tidain segera menyusupkan uang perak itu ke tangan si kakek tua tersebut kemudian menerima tali les kudanya dan bersama-sama dengan William Ine melarikan kudanya meninggalkan tempat itu. Mereka berdua dengan cepatnya berlari menuju ke jalan raya, saat itulah terdengar William Ine berkata sambil tertawa. Untung sekali kemarin malam kah sudah datang, kalau tidak kita benar-benar bakal tertipu oleh mereka ayah beranak. Sebelah barat, dia melanjutkan perjalanannya melalui tempat itu. Mereka sudah melakukan perjalanan seratus li dan sampailah di sebuah kota yang bernama Ngo Hang Sian. William Ine segera memerintahkan anjingnya Qian Lian untuk berhenti, setelah itu kepada Tidain ujarnya. Apa mungkin dia ada di dalam kota ini? Dia berangkat kemarin malam jika ditinyau dari kekuatan kakinya saat ini kemungkinan sekali sudah meninggalkan kota kurang lebih 50 li jauhnya maka itu dia tidak mungkin masih ada di dalam kota ini. Dia melakukan perjalanan dengan berjalan kaki tidak mungkin bisa menandingi kita yang menunggang kuda, kemungkinan sekali dia sedang beristirahat di dalam kota, ujar William Ine memberikan pendapatnya. Kemarin dia sudah menginap satu malam di rumah petani itu sedangkan jarak antara kota Kong Ang Sian dengan tempat ini tidak lebih cuma beberapa ratus li saja, sudah tentu dia tidak akan mau masuk ke kota, aku rasa ini hari tidak mungkin dia berani nginap di dalam kota. Coba kau lihat, ujar William Ine kemudian sambil menuding ke arah Sianying Cian Lian. Cian Lian terus mau lari masuk ke dalam kota, jelas sekali dia pernah masuk ke dalam kota, lebih baik kita sedikit berhati-hati. Dia memang pernah masuk ke dalam kota, ujar Tidain sambil tersenyum. Tetapi aku berani bertaruh saat ini dia pasti sudah tidak ada di dalam kota lagi. Baik, mari kita masuk ke dalam kota untuk memeriksa. Selesai berkata dia segera sentak kudanya untuk berjalan memasuki pintu kota. Cian Lian masih tetap berlari memimpin jalan di depan, setelah berlari melewati beberapa buah jalan akhirnya dia berhenti sebentar di depan sebuah rumah makan dan menciumi beberapa kali tempat di sekeliling tempat itu setelah itu baru melanjutkan kembali larinya ke arah sebelah depan. Tidain segera tersenyum. Kelihatannya dia pernah berhenti sebentar di dalam rumah makan ini ujarnya sambil menyengir. Tadi kau bilang dia tidak berani masuk ke dalam kota, kenapa sekarang terbukti dia berani berhenti di dalam kota? Kemungkinan sekali dia yang melakukan perjalanan jauh merasa lelah dan lapar maka itu sengaja memberanikan dirinya untuk masuk kota bersantap. Baru saja mereka bercakap-cakap sampai di situ mendadak tampak anjing. Cian Lian berbelok memasuki sebuah lorong kecil. Mereka berdua cepat-cepat melarikan kudanya melanjutkan kuntitanya. Aduh aku sudah lapar, ujar Willian In secara tiba-tiba, mari kita makan dulu di sini kemudian baru melanjutkan kejaran kita. Tidak, potong Tiden cepat, kita cuma bisa membeli sedikit barang saja untuk kemudian dimakan di luar kota. Ketika itulah mereka bisa melihat ujung jalan terdapat sebuah rumah makan segera kudanya dilarikan menuju ke sana dan Tiden meloncat turun dari kudanya untuk membeli sedikit ransum untuk kemudian melanjutkan kembali perjalanannya ke arah depan. Selama di dalam perjalanan ini Cian Lian berbelok-belok lagi beberapa lorong dan tikungan, akhirnya sampailah di sebuah jalanan yang amat sunyi sekali. Lama-kelamaan akhirnya Willian In merasakan juga akan sesuatu, dia tertawa. Dugaanmu sedikit pun tidak salah dia tentu takut ditemui oleh orang-orang yang pernah dia kenal karena itu sengaja mencari jalan yang jarang sekali dilalui orang. Jika dilihat dari keadaan sekarang ada kemungkinan dia sudah berjalan keluar melalui pintu kota sebelah selatan. Dugaannya sedikit pun tidak salah. Tidak lama kemudian si Anying Cian Lian sudah memimpin mereka berlari menuju ke kota sebelah selatan dan berlari terus menuju keluar kota. Kurang lebih setelah meninggalkan kota sejauh satu li si Anying Cian Lian berhenti berlari dan membaui sesuatu di pinggir jalan lalu bergonggong tiada hentinya. Eeei sudah terjadi urusan apa tanya Willian In keheranan. Biar aku turun ke sana untuk lihat-lihat. Dengan cepat dia meloncat turun dari atas kuda dan berjalan menuju ke samping jalan untuk memeriksa. Terlihatlah di atas tanah rumput sudah dibasai hampir separuh bagian bahkan tercium bau yang amat menusuk hidung, dalam hati seketika itu juga tahu apa yang sudah terjadi. Dengan cepat dia menepuk-nepuk badan si Anying Cian Lian. Cian Lian jangan menggonggong lagi jarak kita dengan pihak musuh sudah hamat dekat sekali kau janganlah sebarangan menyalak, nanti malah jejak kita kunangan. Ada barang apa tuh di atas tanah rumput itu tanya Willian In. Dia sudah kencing di sana, sahuti dan sambil naik ke atas kuda tunggangannya. Sehingga membuat tanah rumput itu jadi basah kemungkinan sekali setengah jam yang lalu dia kencing di sini. Kalau jarak kita dengan dirinya mungkin sekali tidak sampai 10 li saja, ujarnya Willian In. Benar, karenanya sejak sekarang gerak-gerak kita harus jauh lebih berhati-hati lagi. Dia segera mengangsurkan makanan yang dibelinya tadi kepadanya. Mari, kita sembari makan sembari melanjutkan perjalanan ujarnya lagi. Willian In segera mengambil satu biji bakpao buat si anjing cian liannya kemudian baru mengambil satu biji lagi buat dirinya sendiri, ujarnya kemudian sembari bersantap. Kalau kita membuntuti dirinya terus-menerus seperti ini aku rasa bukanlah satu kerak yang bagus, kita harus mencari satu akal untuk turun tangan mencuri pedang itu. Benar, sahuti dan sembari makan bakpaunya. Tetapi aku masih belum mendapatkan care untuk mencuri pedang tersebut. Bila mana dia mau menginap di rumah penginapan ada kemungkinan kita mempunyai kesempatan untuk turun tangan mencuri. Tetapi jika dia tidak mau menginap di rumah penginapan lalu kita mau berbuat apa? Jarak dari sini ke kota Tiongtinghu masih ada beberapa hari lamanya. Tidak baiknya secara perlahan-lahan saja kita mencari kesempatan untuk turun tangan. Padahal bukannya dia tidak punya siasat untuk mencuri pedang tersebut sebaliknya dia tidak ingin memperoleh pedang tersebut dengan cepat. Karena dia tahu begitu dia berhasil mendapatkan pedang pendek itu dan diserahkan kepada Wichitu maka ada kemungkinan sekali dirinya segera akan dikawinkan dengan William Inn. Dia tetap tidak ingin menikah dengan William Inn di bawah perintah dari majikan patung emas, karena itu dia hendak sengaja mengulur waktu lebih lama lagi. Tetapi dia pun tahu si manusia berkerudung berbaju biru, pemuda yang dikirim majikan patung emas untuk mengawasi gerak-geriknya sedang mengawasi dirinya terus-menerus, maka itu dia harus mau tidak mau memperlihatkan juga sikap sedang berpikir dan mencari siasat untuk mencuri pedang itu. Sudah tentu William Inn sama sekali tidak mengetahui akan hal ini. Terdengar dia berkata lagi. Tidak peduli bagaimanapun, kita harus berhasil mencuri pedang pendek itu sebelum dia tiba di rumahnya di kota Tiong Chin Hu. Bila mana membiarkan dia pulang ada kemungkinan kita akan menemui kesukaran sewaktu turun tangan mencuri pedang itu. Aku rasa hal ini belum tentu, bantah tidak segera, kemungkinan sekali setelah dia tiba di rumah, kita malah lebih mudah untuk turun tangan. Bagaimana bisa jadi? Setelah sampai di rumah sudah tentu dia tidak akan membawa pedang pendek itu di badannya terus-menerus, asalkan. Iiiih. Mendadak dia memperdengarkan satu jeritan kaget bersamaan pula menghentikan kodanya. Ada urusan apa tanya William Inn dengan sangat terperanyat sekali. Baru saja aku menemukan di atas jalan raya berkelebat sesosok bajangan manusia hitam. Air muka William In segera berubah sangat hebat. Apa mungkin bajangan hitam itu adalah dirinya dengan suara yang amat lirih? Ada kemungkinan, sahuti dan sambil mengangguk. William In jadi merasa sangat tegang. Dia pastilah sudah menemukan diri kita bagaimana kita sekarang tanyanya gugup. Biar aku cari satu siasat, seruti dan termenung berpikir sebentar. Bagaimana kalau mengundurkan diri ujar William In memberikan usulnya? Tidak, jawab Tiden dengan cepat. Kita tidak boleh mengundurkan diri-diri harus pura-pura tidak mengetahui akan hal ini dan tetap melanjutkan perjalanan menuju ke depan. Bila mana dia munculkan dirinya untuk menghalangi perjalanan kita tanya William In lebih lanjut. Kalau begitu kita pura-pura merasa sangat terkejut kemudian melarikan kudanya untuk lari berpencar, jangan sekali-kali turun tangan melawan dirinya. Melarikan diri secara berpencar seru William In sambil mengerutkan alisnya. Benar, jikalau dia mengejar aku maka kau melarikan diri dulu ke kota Ngu Hang Sian dan tunggu aku di sana, aku pasti bisa meloloskan diri dari kejarannya. Ayo jalan, sikap kita harus seperti tidak menemukan apa-apa. Setelah berbicara sampai di sini dia segera melarikan kudanya untuk melanjutkan perjalanan ke arah depan. William In segera mengikuti dari sampingnya. Mereka berdua sembari makan bakpaunya bersama-sama melanjutkan perjalanannya ke depan. Sikap mereka tenang-tenang saja tanpa terdapat perubahan apapun. Koko, tiba-tiba William In membuka mulutnya berbicara. Kuda Angsan Hek yang kita dapatkan dari Tikiau tahu dari Benteng Pek, Kiampo itu agaknya tidak mudah untuk melepaskannya, untuk keselamatan kita lebih baik lepaskan saja. Tidak paham apa maksud dari perkataannya ini, segera dia menyambung. Tidak, jikalau aku takut banyak urusan aku tidak akan begitu berani merampas kembali kuda itu dari tangan si petani tua tersebut. Tetapi, ujar William In lagi, bila mana sampai bertemu kembali orang siwi itu kemungkinan sekali kita bakal menemui kesulitan. Jangan khawatir, kita tidak mungkin bisa ketemu lagi dengan dirinya ujar Tiden tertawa. Baru saja perkataan tersebut selesai diucapkan mendadak terdengar suara bentakan yang amat keras sekali berkumandang keluar dari dalam hutan di samping jalan diikuti munculnya seorang lelaki kasar. Lelaki ini berusia kurang lebih 30 tahunan, wajahnya kurus kering perawakannya juga tidak terlalu tinggi dengan memakai baju berwarna hitam dan pada tangannya mencekal sebilah golok yang memancarkan sinari yang berkilauan. Jika dilihat dari potongan wajahnya yang amat buas dan kejam sekali, jelas sekali dia adalah seorang pembegal dan bukannya cuwetsian si pembesar kota itu. Baik Tiden maupun William In, yang melihat akan hal ini diam-diam pada menghembuskan napas lega. Mereka cuma takut bertemu muka dengan cuwetsian, jikalau terhadap orang lain mereka masih tidak memandang sebelah mata pun. Ketika lelaki berbaju hitam itu meloncat turun ke tengah jalan segera dia mengangkat goloknya dan dengan buasnya membentak. Jikalau kalian mau nyawa cepat serahkan buntalan serta kuda itu. Ternyata sedikit pun tidak salah, dia orang bukan lain adalah seorang pembegal jalan. William In segera tertawa cekikikan dan menghentikan kudanya. Aduh, celaka aku sudah bertemu dengan si pembegal jalan. Si pembegal jalan itu sewaktu melihat pada wajah mereka sama sekali tidak memperlihatkan rasa ketakutan barang sedikit pun juga, dia sendiri malah merasa kurang aman dengan cepat tubuhnya maju kembali satu langkah ke depan kemudian mengangkat goloknya siap dibacok ke depan. Ayoh cepat turun dari kuda, bentaknya dengan kasar. Kalau tidak tau ayamu segera akan bacok-bacok kepala kalian jadi dua bagian. Jikalau kau mengingini buntalan serta kuda kami lebih baik tanya dulu dengan Cian Lien ku itu, ujar William In sambil tertawa. Si pembegal jalan itu jadi melengak. Siapa itu Cian Lien tanyanya. William In segera menunjuk si anjing Cian Lien yang ada di depan kudanya. Itulah dia, jawabnya. Si pembegal jalan itu melirik sekejap ke arah si anjing Cian Lien itu lantas memperdengarkan suara tertawa dinginnya yang amat menyeramkan. Macan pun to ayamu bisa bunuh apalagi cuma seekor anjing. He-he, he-he, sungguh lucu sekali. Kalau kau berani ayoh kau maju, kau boleh coba-coba rasanya digigit oleh Cian Lien. Tiden yang melihat William In hendak memerintahkan anjingnya untuk melancarkan serangannya ke arah si pembegal jalan itu dengan gugup dia mencegah. Tidak, jangan, kau jangan memerintahkan si anjing Cian Lien untuk menggiginya dulu. Dengan perlahan William In putar kepalanya dan kirim satu senyuman manis kepadanya. Kau tidak usah khawatir terhadap diri Cian Lien. Dia sudah memperoleh latihan yang amat keras sekali, dengan kekuatannya sudah cukup untuk memberi perlawanan terhadap seorang jagoan berkepandaian tinggi dari dalam bulim. Aku tahu, ujar Tiden sambil tertawa, yang aku khawatirkan kalau Jin Heng ini sampai digigit Cian Lien dan menemui ajalnya. Berbicara sampai di sini dia segera menoleh ke arah si pembegal jalan itu lalu ujarnya sambil tertawa. Aku lihat wajahmu rada sedikit ku kenal agaknya aku pernah bertemu dengan dirimu di suatu tempat siapa namamu. Tidak usah banyak omong, bentak si pembegal itu sambil melototkan matanya lebar-lebar, aku mau tanya kalian ingini harta atau jiwa ayoh cepat jawab. Lama sekali Tiden memperhatikan dirinya dengan amat peliti tanpa memberikan jawaban, akhirnya secara tiba-tiba saja dia tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 sekarang aku sudah teringat kembali, sahutnya. Bukankah kau adalah si samsu T.O.G. atau si pencuri tiga tangan kau menli? Mendengar disebutnya nama itu ayemuka si pencuri tiga tangan segera berubah sangat hebat sekali, terburu-buru dia mundur satu. Langkah ke belakang, sepasang matanya yang seperti tikus dengan tajamnya berkedip-kedip beberapa kali. Kawan kau berasal dari golongan mana kenapa kenal dengan diriku tanyanya dengan terperanyat. Jika dibicarakan sebenarnya kita adalah termasuk kawan lama, ujar Tiden sambil tertawa. Seketika itu juga si pencuri tiga tangan dibuat melengak lagi. Kawan yang aku si pencuri tiga tangan kau banli pernah. Pemui tidak akan terlupakan kembali, ujarnya. Sudah tentu, sudah tentu, sahut Tiden sambil mengangguk. Dahulu kau tidak pernah bertemu dengan wajahku semacam ini maka sudah tentu kau tidak kenal lagi? Lalu apakah kawan sedang menyamar tanya si pencuri tiga tangan dengan terperanyat? Benar. Walaupun si pencuri tiga tangan masih tidak tahu siapakah sebenarnya si pedagang berusia pertengahan yang ada di hadapannya saat ini, tetapi dia tahu sudah bertemu dengan seorang jagoan dari bulim, tidak terasa lagi dia sudah mundur satu langkah ke belakang. Kawan siapakah sebetulnya kau tanyanya? Kurang lebih dua tahun yang lalu kita pernah bertemu muka di kota tiang ang hari itu aku hendak naik ke atas sebuah loteng rumah makan sedang kau mau turun dari atas loteng, lagakmu seperti orang sedang kemabokan dan sewaktu turun sudah menabrak diriku, sudah ingat bukan? Tidak salah, sahut si pencuri tiga tangan dengan wajah yang sudah berubah memerah dia angkat bahunya ke atas. Cai Hei memang pernah berkeluntungan selama dua tahun lamanya di dalam kota tiang ang, di dalam dua tahun ini memang setiap hari. Cai Hei berada di dalam keadaan mabok terus. Entah siapakah sebetulnya kau orang? Seharusnya kau masih ingat dengan diriku ujar Tiden sambil tertawa, karena setelah kejadian itu kau pernah berkata dengan aku, Kau bilang baru untuk pertama kalinya kau tertangkap sewaktu menyalankan operasimu. Air muka si pencuri tiga tangan segera berubah semakin riliku sekali. Sesungguhnya aku semuanya sudah mengalami tiga kali gagal dalam pekerjaanku, pertama kali tertangkap di tangan si pendekar baju hitam Tiden, sedangkan kedua serta ketiga kalinya air sungai menenggelamkan kuil Raja Naga. Aku sudah mencopet kawan berasal dari satu jalan. Dan akulah orang yang untuk pertama kalinya menangkap dirimu itu sambung Tiden sambil memperendah suaranya. Kau adalah, teriak si pencuri tiga tangan dengan sangat terperanyat. STT, jangan menyebut nama serta julukanku, kalau tidak aku segera akan suruh kau merasakan bagaimana rasanya kalau otot serta urat nadi dipisah-pisahkan. Mendengar perkataan tersebut si pencuri tiga tangan jadi semakin terkejut dengan cepat dia mengucek-ucek matanya lalu dengan seluruh kekuatannya melototi diri Tiden. Apa betul dirimu? Tiden segera mengangguk dan tersenyum. Hari itu kau berpura-pura mabok dan menumbuk aku sewaktu naik ke atas loteng, mengambil kesempatan itu kau sudah mencuri uang peraku, tetapi segera bisa aku ketahui, aku lantas kirim satu totokan merubuhkan dirimu, tubuhmu lantas terjatuh ke bawah loteng sehingga membuat seluruh wajah dan badanmu bengkak-bengkak menghijau setelah itu. Si pencuri tiga tangan yang mendengar perkataan itu sampai di sana dengan cepat dia membuang golok yang ada di tangannya dan jatuhkan diri berlutut untuk kemudian menganggukkan kepalanya. Hamba ada metu, tak berbiji, ternyata kali ini sudah berani mengganggu kau T. T. Tanda petik. Jangan sebut namaku, seru Tiden dengan cepat. Seluruh tubuh si pencuri tiga tangan segera tergetar dengan amat kerasnya. Baik, baik, sahutnya dengan gugup. Hamba harus mati, silahkan kau orang suka memaafkan aku sekali ini lagi, lain kali hamba bersumpah tidak akan berbuat jahat lagi dan tidak akan melakukan perbuatan yang memalukan ini lagi. Sekarang kau berdirilah, jangan terus-menerus berlutut, ujar Tiden sambil tertawa. Kalau kau suka memaafkan diriku dan mengampuni lagi diriku maka hamba baru berani berdiri, ujarnya si pencuri tiga tangan sambil tetap melanjutkan anggukan kepalanya. Semuanya kau sudah membunuh berapa orang Tanya Tiden kemudian. Seorang pun aku tidak membunuh, sahut si pencuri tiga tangan sambil gelengkan kepalanya berulang kali. Omong kosong. Sungguh, seru si pencuri tiga tangan mernek. Golok dari hamba ini selamanya cuma digunakan untuk menakut-nakuti orang yang lewat di sini saja, setetes darah pun belum pernah terciprat dari golok tersebut. Selamat menikmati.